Menara Penyiaran Ya, Tokyo Sky 3 menyendang gelar Menara Penyiaran Tertinggi Melebihi Menara Eiffel di Perancis yang tingginya 324 meter Atau Menara Kanton di Guangzhou, China yang tingginya 600 meter Untuk menuju ke puncak Tokyo Sky 3, kita bisa melihat arsitektur bangunan dari kaca tembus pandang yang berada di lift pengunjung Bagian-bagian besi yang menjulang terlihat jelas di sini Berkeliling di menara yang baru dibuka 22 Mei lalu ini, seolah membawa saya melayang di udara Bagaimana tidak, dari sini saya bisa melihat seperti apa keinginan Tokyo yang sebenarnya Lantai pertama observasi Sky 3 mampu menampung 2000 pengunjung Sedangkan lantai kedua menampung 900 pengunjung Akhirnya sampai juga tidak diperlihatkan 334 meter Akhirnya ini merupakan menara paling tinggi di dunia Sky 3 ini langsung saja dirancang untuk menggunakan para penunjung melihat pemindukan Tokyo Dan tepat petani yang luar biasa hebat Usai berkeliling, saya juga diajak untuk melihat keunikan lain dari menara ini Ya, lantai tembus pandang Yang memungkinkan pengunjung melintas sambil melihat aktivitas Tokyo dari ketinggian Tapi pun tetap aja serem Jangan khawatir, bagi pengunjung yang datang, tersedia tempat belanja oleh-oleh Pernik-pernik yang ditawarkan di sini, mulai harga 300 yen Atau sekitar 30 ribu rupiah, 3 ribuan yen atau sekitar jutaan rupiah Saya pun tak mau melewati kesempatan ini Sepertinya pilihan saya jatuh pada kartu posi memajang gambar Tokyo Sky 3B Eki Putri, Lutilan Bayadi, Tokyo Jepang